Terima kasih. 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 Selamat pagi. 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Kristopher Nugroho dari Jakarta dan juga nanti ada Mbak Marta dari Rapel ID Yogyakarta. Nah anak-anak yang saya kasihi pada hari ini kita akan belajar bersama Pak Kris dan juga Mbak Marta tentang pemilahan sampah. Bagaimana sampah judulnya itu adalah sampahku tanggungjawabku. Sampah itu tanggungjawabku. Nah bagaimana nanti hal-hal yang akan kita pelajari. Nah kita akan belajar bersama Pak Kris dan juga Mbak Marta. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa sebelum mengikuti kegiatan ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak sekalian kemarin anak-anak sudah dikasih jadwal sama Bu Afri dan Pak Adi dan juga dari Bu Ika dan Bu Ani. Sudah ada jadwal kegiatannya. Tetapi kegiatannya nanti mau seperti apa? Apa saja yang akan kita lakukan? Yang akan kita mulai programnya itu dua minggu ke depan awalnya ya. Nah kita mulai dulu dengan dua minggu ke depan. Tetapi yang kita laksanakan nanti seperti apa? Kita akan mendengarkan dari narasumbernya langsung orang yang sudah berpengalaman dan juga sudah terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan sampah. Yaitu Bapak Christopher Nubroho dari rafel.id. Nah ini saya jelaskan sedikit rafel biar anak-anak tidak bertanya-tanya. Rafel itu apa? Rafel itu singkatan dari rakyat peduli lingkungan. Jadi anak-anak akan diajak untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Nah apa saja yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan? Nah kita akan simak bersama penjelasan yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Christopher dan juga Mbak Marta dari rafel.id Yogyakarta. Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Pak Kris untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Jonis. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ibu Kepala Sekolah THK Tegal, penilik sekolah Bapak Ibu Guru, dan juga siswa murid-murid SD THK Tegal. Ini THK Tegal, tadi saya sekilas melihat gedungnya, kelihatannya ada gedung-gedung baru ya Pak Jonis, semakin maju dan semakin banyak muridnya. Beberapa tahun yang lalu saya beberapa kali mengantar jemput keponakan yang sekolah di SD THK Tegal, Jason Alvin. Sekarang Jason sudah kuliah di Institut Pertanian Bogor, sekarang tahun ke-2 berarti semester ke-3. Jason mengambil jurusan pertanian. Jadi keponakan saya juga alumni dari SD THK Tegal. Pak Jonis, saya sendiri juga asal Tegal, saya besar di penjaran Adiwerna, sampai SMA, menyelesaikan sekolah di Tegal, dan juga kemudian kuliah di Jakarta, dan sampai sekarang juga bekerja dan tinggal di Tangerang. Tadinya saya tidak mengira kalau ternyata peserta pertemuan hari ini lebih banyak dari siswa. Saya menangkap info mungkin tadinya hanya Bapak-Ibu Guru, dan forumnya cukup terbatas, tapi ternyata semua siswa bisa diikut sertakan. Terima kasih, dan mungkin mohon maaf kalau materinya cukup membutuhkan waktu barangkali untuk bisa memahami. Nah tadi adik-adik sudah diperkenalkan oleh Pak Guru, Pak Jonis, tentang apa itu kerapel, tapi barangkali yang pertama yang perlu kita ketahui, mengapa sih kita harus mulai memilah sampah. Padahal sampah itu kan sesuatu yang kita buang setiap hari, dan di rumah, di sekolah, atau di tempat bekerjanya papa-mama, itu juga sudah disediakan tempat sampah, tong sampah. Kenapa kemudian hari ini kita diajak untuk mulai memilah sampah? Apa sebabnya? Nah, saya akan share materinya. Judul acara pada hari ini adalah Sampahku Tanggungjawabku. Nah, ini sesuatu yang menarik. Bukankah sampah itu seharusnya tanggung jawabnya tukang sampah atau petugas kebersihan? Kenapa hari ini disebut sampahku atau sampah yang saya hasilkan itu adalah tanggung jawabku, tanggung jawab saya? Apa sebabnya? Sebelumnya, ini sedikit perkenalan sebagai sesama wawong Tegal yang merantau di Jakarta dan tinggal di Tangerang. Jadi sampai dengan SMA, saya menyelesaikan studi di Tegal dan kemudian kuliah di Jakarta dan sekarang bekerja di perusahaan PT Wahana Anugerah Energi yang mengelola sebuah aplikasi RAPEL namanya RAPEL ID. Baik. Kenapa kita harus memilah sampah? Nah, adik-adik, rekan-rekan, Ibu Bapak Guru, berdasarkan data yang kita dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, bahwa Indonesia ini sebuah negara yang cukup besar dan penduduknya banyak, itu juga membawa dampak akibat jumlah sampah yang dihasilkan dari penduduk itu juga kalau di jumlah semuanya di total jumlahnya mencapai 67,8 juta ton. Jadi, bisa dibayangkan kalau barangkali Bapak dan Ibu adik-adik pernah melihat kendaraan truk truk sampah, saya kira di Kota Tegal juga ada truk sampah, truk yang mangkut sampah, truk sampah itu hanya mengangkut mungkin sekitar 4 ton kapasitasnya. Jadi, kalau 67 juta ton per tahun dibagi 4 ton, ini berarti sekitar berapa? 15 atau ya, sekitar 15 juta ton, juta truk setahun yang diperlukan untuk mengangkat sampah yang dihasilkan oleh penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar, banyak sekali. Nah, di gambar ini terlihat situasi di sebuah TPA, TPA itu singkatan dari tempat pemprosesan akhir, yang sekarang namanya berubah menjadi tempat pembuangan akhir, karena bisa dikatakan tidak ada kegiatan pemprosesan lagi yang bisa dilakukan. Dan di sini terlihat ini sebuah TPA di Pulau Jawa, di suatu kota, di mana terlihat ada pemulung, ada mereka orang-orang yang bekerja untuk mencari barang-barang bekas, sampah yang masih bisa diambil dan dijual, demikian juga dengan sapi-sapi. Nah, barangkali kalau setelah melihat gambar ini, Bapak dan Ibu guru mesti berhati-hati, karena kalau bertanya kepada adik-adik, sapi makan apa? Nah, tergantung kalau sapi di tempat ini, mereka tidak makan rumput. sapi di sini makannya sampah. Nah, kalau sapinya sudah makan sampah, lalu kira-kira sapinya sehat atau tidak? Tidak. 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 Yang sehat itu seharusnya makan rumput, makan hijauan. Tapi di tempat ini, ini sebuah tempat pembuangan sampah di Pulau Jawa, sapi-sapinya dilepas dan mereka memakan sampah dan tentu saja sapinya menjadi tidak sehat. Tetapi ketika sapi ini kemudian dagingnya dikonsumsi oleh manusia, tentu saja membawa hal-hal yang kurang baik yang kemudian juga ikut masuk ke tubuh manusia. jadi inilah salah satu sebab mengapa kita perlu mulai sadar, mulai melakukan sesuatu untuk mencegah supaya sampah tidak lagi berserakan, sampah tidak lagi melumpuk di tempat pembuangan akhir, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Di Tegal nama sungainya apa adik-adik? Ada yang tahu? Katiwon Katiwon Terus apalagi? Katiwon Kalikun Kalikung Kalikung Adik-adik Barangkali pada waktu yang dulu jamannya orang tua adik-adik atau barangkali opa-oma jamannya opa-oma masih muda, sungai-sungai yang ada di Kabupaten Tegal, di Kota Tegal itu airnya masih jernih. Masih bisa kita memancing di situ dan juga sebagian penduduk yang tinggal di dekat sungai itu juga mengambil airnya untuk dimasak dan sebagian juga memang mencuci dan mandi di sungai tersebut karena airnya memang masih jernih. Tetapi hari ini air itu sudah sangat kotor dan sebagian juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah itu adalah disebabkan oleh pencemaran. Sebenarnya anak-anak yang tertib tidak usah coret-coret di screen mau mengisi penjumlah sapinya barangkali. yang menghitung ya tidak perlu dihitung adik-adik kalau pantai yang ada di kota Tegal namanya pantai apa? pantai alam indah pantai jalan-jalan pagi hari minggu ya hari minggu pantai pantai alam indah di pahi ini bu ini coba adik-adik apakah sering melihat sampah di pantai sering? sering sering sampahnya apa saja sampahnya apa saja plastik 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 ada tisu ada nah itu adalah contoh ada gambar sembarangan pak tampah yang dibuang sembarangan itu kemudian juga mencemari pantai dan kalau itu terbawa air laut makanya saya tidak boleh sekarang pencet-pencet lagi boleh ya ketahui menarikin dulu ya ya jadi di pantai yang seharusnya bersih airnya juga bersih ternyata kita juga sering melihat ada sampah berserakan nah itu contoh bagaimana sampah yang dibuang sembarangan oleh para pengunjung atau warga yang tinggal sekitar pantai itu kemudian membuat pantainya menjadi kotor dan kalau itu terbawa air laut maka lautnya juga ikut tercemar oleh sampah yang terbuang kemudian juga pencemaran udara karena banyak sebagian warga masyarakat itu sering membakar sampah nah kalau sampah itu dibakar ada unsur-unsur yang terkandung di dalam barang yang terbakar itu kemudian menguap ke udara dan udaranya juga menjadi tercemar itu contohnya seperti kalau adik-adik membakar plastik nah plastik dipakar itu baunya pasti tidak enak menyengat dan itu contoh pencemaran udara dan demikian juga dengan lapisan ozon yang ada di kutub utara itu juga sekarang sudah mengalami kondisi yang menurun berlubang karena lapisan ozon itu juga terkena pencemaran udara nah apa yang kita sebut sampah sehari-hari itu sesungguhnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yang pertama itu adalah sampah organik sampah organik itu terdiri dari sampah dapur dan sisa makanan jadi kalau adik-adik itu mama di rumah itu suka memasak makanan itu bahan misalkan potongan sayur yang tidak ikut dimasak itu kemudian menjadi sampah dapur demikian juga kalau adik-adik makannya tidak habis atau kalau makan ikan makan ayam itu juga ada tulangnya sisa-sisanya karena tulangnya kan tidak ikut dimakan itu yang menjadi sisa makanan itu yang disebut sebagai sampah organik organik itu artinya adalah dia bisa terurai bisa kembali menjadi ketika dibuang ke tanah itu bisa terurai kembali ke alam sedangkan sampah anorganik itu contohnya adalah plastik kertas kardus lalu kemudian botol beling kemudian logam kemudian juga karton bekas minuman karton bekas minuman ini contohnya kalau adik-adik membeli susu ultra barangkali atau susu cair ini menggunakan karton bekas minuman demikian juga dengan minyak jelantah dan juga elektronik bekas ini adalah contoh sampah anorganik nah sampah organik itu seharusnya prosesnya didaulang menjadi kompos menjadi ekoenzim atau untuk pakan magot budidaya magot dan juga bisa sampah diubah menjadi energi dalam hal ini adalah energi listrik jadi dari sampah itu bisa menjadi energi listrik sedangkan sampah anorganik itu seharusnya dikirim jadi dikumpulkan dulu kemudian dikirim ke pabrik daur ulang sedangkan minyak jelantah itu dikirim ke pabrik biodiesel jadi papa atau mama yang sering mengantar adik-adik ke sekolah itu ada yang menggunakan mobil mesinnya mesin diesel nah itu sekarang bahan bakarnya solar yang bercampur dengan minyak kelapa sawit nah sebagian minyak kelapa sawit itu berasal juga dari minyak jelantah yang digunakan sebagai campurannya jadi dari minyak goreng bekas itu bisa digunakan sebagai campuran sebagai bahan baku untuk biodiesel itu khusus untuk mobil-mobil yang bermesin diesel nah ini untuk bapak dan ibu guru di dalam menyelesaikan permasalahan sampah memang dibutuhkan adanya edukasi gerakan bersama untuk mengatasi permasalahan sampah dan semua pihak ini harus terlibat mulai dari warga masyarakat pemerintah kemudian dari toko-toko dari perusahaan perusahaan dari sekolah lembaga-lembaga organisasi dan lain-lain nah yang terlibat itu mulai dari kita sendiri diri kita sendiri maupun keluarga di rumah dan keteribatan yang lebih luas itu bersifat kolektif dinaungi oleh sebuah lembaga organisasi sekolah dan lain-lain secara prinsip kita mengenal adanya 3R yaitu reduce reuse dan recycle nah reduce ini adalah sedapat mungkin kita mengurangi kalau bisa mengurangi belanja mengurangi pembelian mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi nantinya bisa menjadi sampah jadi kalau misalkan kita cukup menggunakan barang satu atau dua tidak perlu membeli tiga atau empat jadi membeli lebih sedikit juga mengkonsumsi lebih sedikit kalau memang kita bisa membeli atau membawa potol minum seperti ini barangkali kita tidak perlu lagi membeli air minum dalam kemasan tapi kita bisa membeli yang galon saja dan galon air galon itu kemudian kita tuang di dalam potol minum yang kita bawa setiap hari jadi tidak perlu membeli air minum dalam kemasan jadi mengurangi potensi sampah potol plastik kemudian rius ini menggunakan kembali misalkan kalau adik-adik punya tas yang masih bagus nah karena adik-adik itu sudah nantinya lulus SD kemudian masuk SMP tentu tasnya itu kan tidak dipakai lagi untuk tas yang baru dan lebih besar nah tas yang lama itu bisa digunakan oleh adik setelahnya yang masih kecil atau dikumpulkan di sekolah dan disumbangkan kepada siswa lainnya yang membutuhkan tas sekolah itu sebagai contoh demikian juga seperti sepatu sepatu-sepatu yang masih bagus tetapi karena adik-adik itu badannya bertambah besar jadi sepatunya sudah tidak muat lagi kakinya maka sepatu itu bisa dikumpulkan dan disumbangkan kepada teman-teman siswa-siswa lainnya yang juga membutuhkan sepatu sehingga sepatu itu masih bisa digunakan dan teman-teman itu tidak perlu membeli jadi bisa menggunakan sepatu bekas dari adik-adik yang kondisinya masih bagus sedangkan recycle ini daur ulang jadi botol plastik itu bisa didaur ulang menjadi biji plastik dan biji plastik itu bisa dicetak lagi menjadi barang-barang plastik lainnya demikian juga dengan kertas kertas itu bisa kertas-kertas yang pernah adik-adik gunakan itu bisa didaur ulang menjadi kertas daur ulang jadi kalau adik-adik pergi sama papa mama itu ke toko baju misalkan atau ke toko sepatu itu kalau membeli baju atau sepatu seringkali mendapatkan kantong kantong kertas nah kantong kertasnya itu biasanya berasal dari kertas daur ulang jadi dari kertas yang tadinya sudah tidak digunakan dikumpulkan kemudian dikirim atau dijual ke pabrik kertas dan itu di daur ulang dicetak lagi menjadi kertas atau kemasan-kemasan untuk baju maupun sepatu nah itu sebagai contoh nah rapel ini kalau tadi Pak Jonas sudah sedikit memperkenalkan apa itu rapel nah adik-adik Bapak Ibu Guru mungkin di Kota Tegal sekarang sudah ada ojek online ya sudah ada gojek sudah ada grep nah kalau gojek dan grep itu kan yang diantar jemput adalah kita orang jadi orangnya diantar jemput atau kalau gosen misalkan atau go food yang diantar jemput itu adalah makanannya atau barang-barang yang ingin kita kirimkan nah rapel ini adalah sarana aplikasi untuk mengantar jemput sampah anorganik jadi kalau kita sudah mengumpulkan botol-botol plastik mengumpulkan kertas-kertas dari pelajaran-pelajaran yang dulu dimana buku-buku itu sudah tidak kita gunakan lagi dan kemudian tempat menyimpannya juga sudah penuh mungkin sebagian buku-buku itu mau di buang nah itu jangan jangan dibuang tetapi itu nantinya bisa diserahkan kepada kolektor dengan aplikasi rapel nah nanti ada video yang diputar untuk menjelaskan tentang aplikasi rapel ini untuk saat ini aplikasi rapel itu belum bisa digunakan di kota dedal semoga nanti barangkali Pak Jonas dan kawan-kawan ini yang sedang menginisiasi bank sampah suatu saat bank sampahnya bisa menggunakan aplikasi rapel sehingga warga masyarakat yang ingin menyerahkan atau menyetorkan sampah atau menjualkan sampah anorganik itu bisa menggunakan aplikasi rapel nah adik-adik kalau tadi disebutkan ada kata sampah anorganik apa saja sih sampah anorganik yang bisa didaur ulang yang diterima oleh pabrik didaur ulang nah ini adalah contoh-contohnya itu terdiri dari kardus lalu kertas ada kertas koran ada kertas buram kertas buram ini biasanya dari buku-buku sekolah itu sering menggunakan kertas buram kemudian kertas HVS kemudian duplek ini kalau ada acara-acara biasanya ada kotak makan kotak makan itu biasanya terbuat dari kertas dupleks dan juga kantong semen nah ini kalau papa mama di rumah sedang memperbaiki rumah kalau manggil tukang nah tukangnya itu biasanya membeli semen dan kantong semennya itu bisa dikumpulkan dan bisa didaur ulang demikian juga potol-potol bekas minuman kemudian potol-potol lainnya ada ember ada gayung dan juga ada galon lalu ini kalau sekarang barangkali kita menonton film itu dari netflix dari youtube serba digital dari tv kabel kalau dulu kita menonton video itu dari cd atau vcd nah cd atau vcd itu atau dvd itu biasanya ditepatkan di kotak plastik nah kotak plastiknya itu juga baik cd-nya maupun kotak plastiknya ya sudah tidak terpakai karena sekarang sudah tidak populer lagi ini bisa didaur ulang jadi tidak dibuang sembarangan apalagi sampai dibuang ke pantai dibuang ke sungai begitu itu akan menyebabkan pencemaran tetapi sebaiknya itu dikumpulkan didaur ulang demikian juga dengan logam-logam besi-besi bekas kaleng bekas nah ini kalau beli biskuit biasanya kemasannya menggunakan kaleng kalengnya itu bisa didaur ulang demikian juga dengan elektronik bekas nah ini cukup banyak juga elektronik bekas yang tidak terpakai lagi seperti bekas tv tv-tv model lama kemudian komputer komputer yang sudah prosesornya ketinggalan jaman sudah tidak bisa digunakan maka itu juga bisa didaur ulang demikian juga minyak jelantah nah ini papa mama yang suka masak di rumah atau papa mama yang punya rumah makan itu banyak sekali menggunakan minyak minyak goreng nah minyak gorengnya itu biasanya setelah 2-3 kali dipakai menggoreng itu sudah menjadi minyak goreng bekas dan itu bisa dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku pembuat biodiesel nah biodieselnya itu nantinya dijual di SPBU di Pompensin dan digunakan untuk bahan bakar mobil bermesin diesel lalu ada botol-botol beling botol kaca ini botol bekas kecap botol bekas sirup ini bisa juga didaur ulang nah ini adalah contoh-contoh sampah anorganik yang bisa didaur ulang selanjutnya rapel juga memiliki gudang yang nantinya berfungsi untuk menerima sampah anorganik dari warga masyarakat dari kolektor dari sekolah-sekolah dari tempat usaha dan lain-lain dibawa ke gudang lalu kemudian dikumpulkan yang sejenis ada juga yang dipres kemudian setelah itu ditimbang baru kemudian dikirim ke pabrik daruh ulang nah ini contoh kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ada motor roda tiga demikian juga ada mobil pickup nah ini kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah anorganik yang dijemput nah ini contoh-contoh mesin yang paling kiri itu warna orange ada mesin cacah kertas jadi biasanya ada sekolah-sekolah kantor-kantor instansi yang mau menyerahkan kertasnya untuk didaur ulang karena biasanya berubah dokumen-dokumen yang ada tulisannya nah sebelum didaur ulang dia harus dimasukkan mesin cacah terlebih dahulu supaya tulisannya tidak lagi bisa dibaca lalu yang di tengah itu adalah mesin pres jadi botol-botol plastik yang dikumpulkan oleh rapel itu nantinya akan dipres dengan mesin pres ini dan hasilnya adalah seperti yang ada di sebelah kanan nah sebelum dikirim ke pabrik daur ulang hasil pres ini kemudian diikat ditimbang dan barulah diangkut dikirim ke pabrik daur ulang ini adalah kerjasama rapel dengan sejumlah lembaga seperti asosiasi daur ulang plastik lalu kemudian ada tetrapek tetrapek ini yang pabrik yang memproduksi kotak minuman yang dipakai untuk susu ultra dan lain-lain produk dari tetrapek lalu kemudian ada tipis aji ini adalah mengelola minyak jelantah atau minyak goreng bekas sebagai bahan bagu untuk biodiesel nah ini adalah rencana akan dibukanya cabang-cabang rapel di Jawa dan Bali jadi cukup banyak termasuk salah satunya juga ada di kota Tegal ini kerjasama rapel dengan sejumlah lembaga dengan pemerintahan dinas lingkungan hidup dan juga dinas kesehatan juga dengan BUMDES badan usaha milik desa jadi rapel bekerja dengan bekerjasama dengan banyak pihak kemudian dengan tempat-tempat usaha rapel juga melakukan kerjasama jadi rapel rutin melakukan pengambilan sampah organik yang sudah dipilah dan juga memberikan harga yang patas serta memberikan biagam dan sertifikat atas kerjasamanya di dalam program Taur Ulang lalu kerjasama dengan bank sampah jadi bank sampah itu adalah mirip seperti bank jadi adik-adik juga mungkin sudah ada yang mulai menabung papa mama juga pasti punya tabungan di bank nah bank sampah ini yang ditabung adalah sampah yang kita hasilkan jadi botol-botol plastik kertas botol kaca minyak jelantah itu bisa diserahkan kepada bank sampah dan kemudian itu dinilai dan nilainya itu dicatat sebagai tabungan kita yang ada di bank sampah biajanya setahun sekali atau setahun dua kali tabungan kita tersebut itu bisa diambil karena jumlahnya sudah cukup banyak nah ini adalah kerjasama rapel dengan sejumlah lembaga pendidikan mulai dari Politeknik Akbara ada Madrasah ada Sekolah Muhammadiyah lalu ada Widya Wacana kemudian beberapa TK dan PAUD di Yogyakarta kami juga aktif melakukan kerjasama mulai dari penyuluhan pelatihan dan juga ketika sekolah sudah mulai mengumpulkan sampah anorganik dari Bapak Ibu Guru maupun siswa itu kami akan melakukan pengambilan atau penjemputan dengan lembaga keagamaan dengan pesantren dengan gereja gereja kami juga melakukan kerjasama jadi kalau di pesantren itu warga pesantren para santri mengumpulkan sampah misalkan bekas botol minum bekas sampo kemasan sabun air dan lain-lain itu dikumpulkan kemudian nanti dijemput oleh kendaraan rapel dan diberi harga yang pantas nah uangnya itu nanti ditransfer ke pesantren tersebut atau kepada gereja yang bekerjasama dengan rumah sakit juga kami bekerjasama jadi seperti pantir api di Yogyakarta ini kotak makan dari karyawannya jumlahnya cukup banyak kotak makan bekasnya itulah yang dikumpulkan dan kemudian diambil oleh rapel nah ini contoh drum tempat sampah anorganik yang mana dibagi sesuai dengan jenisnya ada plastik ada kertas ada logam kemudian ada UBC atau karton bekas minuman kemudian ada botol beling botol kaca lalu disitu juga ada jerigen untuk minyak selantah ini biasanya kami berikan bekerjasama dengan tetrapek ini dengan lembaga-lembaga yang bekerjasama termasuk juga sekolah pesantren supaya nanti setiap siswa atau setiap santri bisa mengumpulkan sampah anorganik itu sesuai dengan jenisnya dan dimasukkan ke dalam tong yang warnanya biru ini ini merupakan bagian dari gerakan setekah sampah jadi kita menyumbang atau kita ingin membiayai sebuah kegiatan sosial misalkan pembagian sembako untuk warga yang kurang mampu atau kita ingin menyumbang panti asuhan atau kita ingin menyumbang panti jompo misalkan nah kita beramai-ramai bisa mengumpulkan sampah anorganik yang berasal dari rumah kita masing-masing kemudian nanti sampah anorganik itu dijemput dan dibeli oleh rapel nah uangnya itu nanti digunakan untuk membiayai program-program sosial tersebut tujuannya adalah untuk mewujudkan partifasi warga masyarakat secara lebih luas di dalam mengatasi permasalahan lingkungan lalu disini juga menyediakan lapangan kerja karena nantinya akan ada kolektor dan tenaga pemila sampah yang terlibat dan juga mendapatkan dana untuk kegiatan organisasi nah ini contoh pengelolaan sampah organik di rumah di foto ini ada sarana untuk membuat kompos namanya kompos bag jadi kalau ada sampah dapur makanan yang tidak habis itu bisa dimasukkan ke dalam kompos bag ini jadi tidak perlu dibuang dan dibawa oleh petugas kebersihan tapi kita bisa membuangnya ke dalam kompos bag ini dan nanti setelah 1-2 bulan itu sudah berubah menjadi kompos dan komposnya itu bisa dipakai untuk memupuk tanaman yang ada di sekitar rumah demikian juga ada gerakan sekarang ekoenzim membuat enzim dari potongan potongan kulit buah buah yang hampir busuk itu bisa digunakan untuk membuat ekoenzim ekoenzim ini cairan yang banyak gunanya bisa untuk memupuk tanaman bisa untuk membersihkan dan lain-lain demikian juga untuk budidaya magot sampah organik itu bisa untuk pakan ulat magot dan ulat magotnya itu nanti bisa dijual untuk pakan ayam pakan bebek pakan ikan koi dan lain-lain sampah organik dalam jumlah besar itu bisa juga digunakan sebagai sumber pembangkit listrik ini contoh kegiatan di rumah magot itu magotnya kelihatan yang ada di dalam keranjang baik terima kasih Pak Jonas barangkali materi ini memang nantinya perlu dijabarkan jika diperlukan nantinya untuk siswa secara lebih khusus apa yang kami sampaikan ini barangkali masih bersifat secara umum jika sudah ada Mbak Marta barangkali bisa menyambung memberikan materi selanjutnya terima kasih oh ya dari saya mungkin sebentar ada video yang dapat saya putar secara singkat selanjutnya selanjutnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita setorkan dan nanti kita mendapatkan hasil dari penjualan itu. Terima kasih. 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 bisa dijemput nanti yang menjemput siapa yang menjemput itu dengan mitra bank sampah yang bekerja sama dengan Rafael jadi saat ini sudah ada sebuah bank sampah kebetulan ini Pak Jones juga kenal dengan rekan-rekan pengurusnya nanti bisa dihubungkan jadi sampah anorganik yang sudah dikumpulkan itu bisa dijemput oleh sampah tersebut nah terkait dengan bentuk kegiatannya tentu kami serahkan kepada bapak ibu guru kebijakannya apakah pengumpulan sampah anorganik ini akan dikaitkan dengan bank sampah dalam arti ini dimana siswa itu menjadi nasabah sehingga sampah anorganik itu dicatat sebagai tabungan atau sampah anorganik itu dikumpulkan saja sebagai gerakan donasi sampah jadi itu kebijakannya kami serahkan kepada bapak ibu guru apakah nantinya akan sebagai tabungan atau sebagai gerakan sedekah sampah nah jika sebagai tabungan maka memang sebaiknya dibentuk sebuah bank sampah sendiri di SD THK mengingat jumlah guru dan jumlah siswa ini cukup banyak jadi cocok untuk kemudian nanti bisa mendirikan bank sampah THK atau bank sampah SD THK sendiri yang anggotanya adalah semua siswa dari SD THK itu juga dimungkinkan nah sekiranya itu sudah berdiri di bank sampah kami dari rapel akan memberikan pelatihan-pelatihan pendampingan memberikan contoh-contoh sampah anorganik yang bisa dikumpulkan dan punya nilai jual dan nantinya bank sampah ini juga akan tercatat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal nah kalau sudah tercatat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dengan sendirinya nanti ke depan ketika sudah berjalan baik Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan pendampingan dan bantuan sarana-pasarana misalkan timbangan misalkan juga barangkali seragam dan lain-lain itu bisa diberikan dari pemerintah Kota Tegal demikian Pak Jones dan Bapak Ibu Guru terima kasih terima kasih Angelina atas pertanyaannya terima kasih Pak Kris nah begitu Angel jadi untuk saat ini sampah yang dikumpulkan untuk sementara nantinya sebenarnya kalau mau untuk ditindak lanjuti kita akan menunggu informasi dari sekolah ya tetapi kalau misalnya dalam jangka waktu dekat nah Angel bisa misalnya ada tukang rongsok keliling untuk sementara dijual ke mereka dulu tidak apa-apa ya tidak apa-apa Oke mungkin ada lagi ini glans mau tanya silahkan glans Halo glans silahkan Oke Pak Adi Pak Adi si glans bisa di Halo Pak saya glans mau tanya Pak Silahkan glans Berapa biayanya untuk pengimpanan rapel Silahkan glans Silahkan glans Berapa biayanya untuk pengimpanan rapel Oke Terima kasih glans biaya penyimpanan rapel itu apa ya maksudnya Apakah Pak Kris menangkap maksudnya Apakah maksudnya biaya pada saat mendownload aplikasi Kalau aplikasinya glans itu gratis Jadi itu bisa di download di Playstore Seperti sama kalau kita mendownload aplikasi Gojek aplikasi Grab dan aplikasi lainnya di Playstore Itu gratis Barangkali ini juga bukan seperti aplikasi game yang sebagian mungkin harus berbayar Tapi aplikasi ini bisa di download dan digunakan secara gratis Dan kalau kita menjual sampahnya melalui aplikasi ini Justru mendapatkan rapel saldo Nah rapel saldonya itu setelah lebih dari 20 ribu Itu bisa diubah menjadi saldo gopay Nah kalau sudah menjadi saldo gopay Itu tentu bisa digunakan untuk keperluan yang macam-macam Jadi gratis tidak ada biayanya Terima kasih Kalian punya satu pertanyaan lagi Pak Ya silahkan Berapa banyak sampah yang bisa disetorkan Oke silahkan boleh langsung dijawab Pak Kris Ya untuk ini juga pertanyaannya sangat baik Jadi untuk aplikasi itu biasanya minimal 1 kg untuk satu jenis sampah Itu biasanya berdasarkan perkiraan 1 kg plastik Potol plastik misalkan Nah itu terdiri dari sekitar 60 potol Botol kosong ya bukan botol isi Kemudian kalau kertas tentu saja lebih berat Jadi tidak sebanyak plastik Intinya kalau sudah di atas 1 kg untuk satu jenis sampah Itu tidak bisa digunakan kepada rapel Harga per satu kilonya berapa ya Pak Ini masih dari klin ya Ya pertanyaannya bagus Tentang harga Jadi harga itu untuk setiap jenis sampah anorganik itu bervariasi Jadi masing-masing jenisnya itu Nah sebagai contoh kalau harga botol plastik itu barangkali sekitar Kalau botol plastik itu sekitar 1.000 rupiah sampai 2.000 rupiah per kilonya Itu sebagai contoh Jadi itu akan menyesuaikan dengan jenis sampah anorganik yang diserahkan Nah masing-masing harganya berbeda-beda Dan kalau kita menggunakan aplikasi rapel Di dalam aplikasi itu sudah ada tabel harganya Jadi seperti kalau pesen go food kan makanannya sudah ada tabel harganya Nah demikian juga kalau menyerahkan sampah melalui aplikasi rapel Jenis-jenis sampah itu sudah ada tabel harganya juga Demikian Terima kasih Pak Kris Ada lagi yang lain? Atau Mbak Marta apakah sudah bergabung? Halo? Oke Dari Bapak Ibu Guru mungkin ada pertanyaan? Halo? Atau anak-anak yang lain ada lagi yang mau bertanya? Tidak 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 Pak Jono Tidak Tidak Yang jawab yang mau bertanya saja ya Nathaniel Silahkan Tidak Pak saya nih mau tanya apakah rapel ini mirip seperti bang sampah bersinar di Bandung bang sampah apa bang sampah yang ada di Bandung ini mirip seperti bang sampah bersinar di Bandung oke terima kasih Niel silahkan monggo Pak Kris bisa dicapai terima kasih Nathaniel rapel ini bekerjanya itu seperti gojek jadi kalau gojek itu kalau kita pesan kendaraan maka kendaraannya datang ke rumah dan kita yang dijemput dari atas ke tempat tujuan sedangkan ketika kita menggunakan aplikasi rapel ini kita yang dijemput sampah anorganik kita yang sudah kita pilah itu yang dijemput oleh kolektor dan kemudian diberi harga dan kita mendapatkan rapel saldo dan sampah anorganik itu dibawa ke gudangnya rapel nah kebetulan di Tegal kami masih menyiapkan gudangnya mungkin nanti bekerjasama dengan sebuah bang sampah jadi rapel itu bisa bekerjasama dengan bang sampah nah kalau bang sampah itu juga punya anggota punya pengurus dan punya anggota dan anggotanya itu secara rutin menyetor atau menabung dengan sampah anorganik nah sampah anorganik itu punya nilai dan nilainya itu nanti dikatat sebagai ketabungan anggota tersebut jadi kalau ditanya apakah sama tentu berbeda karena rapel ini adalah sebuah sistem dan aplikasi tetapi rapel dan bang sampah itu seringkali bekerjasama jadi bang sampah juga bisa menggunakan aplikasi rapel terima kasih hati Nathaniel Pak ya kalau timbal sebentar ya Angel dulu Angel silahkan Angel Pak kalau timbal termasuk juga gak Pak sampah anorganik Pak dan bisa masuk ke rapel kok Pak timbal oh ya 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 oke monggo Pak Chris apakah timbal bisa diterima oleh air avel timbal yang dimaksud timbal ini tima hitam ya Oh yang ada di ban Pak Oh ya eh yang ada di ban itu berarti untuk ini ya kalau ban di sparing balancing itu dipasang biaya logamnya itu ya Nah logam yang menempel di velg bahan mobil Itu termasuk sampah anorganik Karena itu kalau tidak salah terbuat dari besi ya Campuran besi Jadi itu termasuk sampah anorganik Dan itu bisa dikumpulkan dan bisa diserahkan kepada rapel Terima kasih Glans, silakan glans Makasih pak Apabila rumah kita kecil Kita membeli untuk menyimpan sampah Bagaimana caranya kita mengumpulkan sampah Agar tidak menjadi sarangnya muka atau kecawa Ini udah saya cari nih Oke Bagaimana caranya Kita menyimpan sampah Tetapi sampah itu Tempat sampahnya itu tidak menjadi sarang nyamuk Oke Bukan pak Bukan pak Ya gimana Coba ngomongnya Jangan terlalu cepat glans Atau rumah kita kecil tidak memiliki gudang Untuk menyimpan sampah Bagaimana caranya kita mengumpulkan skampah Agar tidak menjadi sarang nyamuk atau kecawa Oke Jika kita tidak mempunyai gudang Bagaimana caranya kita menyimpan sampah Supaya tidak menjadi sarang nyamuk dan kecawa Begitu ya glans Oke Monggo barangkali dari pak Chris Terima kasih Sampah ini kan ada yang sampah organik Yang dari sisa-sisa bahan dapur dan sisa makanan Juga ada sampah anorganik Itu yang kering dan bisa ditolak Untuk sampah organik Itu sebaiknya itu dibuat menjadi kompos Nah cara membuat kompos yang paling sederhana Kalau misalkan di sekitar rumah kita itu ada pekarangan Ada halaman yang masih ada tanahnya Kita bisa menggali tanah itu sedikit Kemudian sampah dapur itu bisa diletakkan di lubang yang kita gali Kemudian ditutup Nah itu dalam jangka waktu lebih dari satu bulan Itu sudah akan terurai dan menjadi kompos Sedangkan sampah anorganik Itu tidak perlu disimpan di gudang Tapi bisa nantinya diserahkan kepada rapel Atau kepada bank sampah yang bekerjasama dengan rapel di Kota Tegal Dan untuk sampah anorganik Yang diserahkan itu tentu saja ada nilainya Ada harganya berarti juga ada pembayarannya Nah nilai uangnya itu nantinya Apakah nanti akan dicatat sebagai tabungan Atau dicatat sebagai donasi Itu akan diberikan nanti arahannya oleh Bapak dan Ibu Guru Sebaiknya akan seperti apa Jadi tidak perlu disimpan di gudang Sampahnya Tapi kalau sudah ada sampah anorganik Jumlahnya sudah agak banyak Misalkan satu kilo minimal Itu sudah bisa diserahkan Terima kasih Terima kasih Mungkin ada lagi yang lain Ada lagi anak-anak yang lain yang mau bertanya Niel apakah tadi Oh iya tadi sudah ya Niel ya Oke Nah kalau tidak ada lagi Pak Jones mau bertanya Anak-anak sudah belajar apa saja hari ini Saya minta bisa angkat tangan atau chat disini yang mau jawab Sudah belajar apa saja pada hari ini Pelajaran Dalam seminar ini Belajar membuang sampah Belajar membuang sampah Mendahul ulang sampah Mendahul ulang sampah Di tempatnya Pemilahan sampah Iya betul Membuat pupuk kompas Anak-anak hari ini Kita sudah belajar Bagaimana cara memilah sampah Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kris Bahwa sampah itu secara umum Ada dua jenis Sampah yang kan organik itu sampah yang bisa didalur ulang Kemudian sampah yang organik itu adalah Sampah yang bisa dijadikan kompos Anak-anak Kita fokusnya tadi adalah bagaimana memilah sampah Anorganik Sampah yang bisa didalur ulang Itu apa saja Ada botol plastik Kemudian ada kaca Kemudian ada UBC tadi Nah untuk tugas di rumah Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Dari Bapak Ibu Guru kemarin Tugasnya adalah bagaimana memilah sampah Jadi sampah itu fokusnya pada sampah yang bisa didalur ulang Fokus pada sampah yang bisa didalur ulang Yaitu berupa botol-botol plastik Atau botol kaca Atau juga besi Sampah elektronik Atau juga karton atau kardus Kemudian karton bekas minuman Itu yang anak-anak bisa kumpulkan Kemudian Sampahnya supaya tidak menimbulkan bau Supaya bersih Jadi apalagi misalnya bekas minuman Sebisa mungkin dibilas terlebih dahulu Sebelum dikumpulkan Dibilas terlebih dahulu Supaya tidak menjadi Apa namanya Sarang semut Atau mungkin nanti Ada kecoa dan sebagainya Nah Karena ini Mbak Marta Sepertinya belum bisa bergabung Nah Maka untuk Sesi kita pada hari ini Sampai di sini Tapi sebelumnya Saya minta Dari Bu Dewi Barangkali ada yang mau disampaikan Apakah ada Bu Dewi? Bu Angsa? Ya terima kasih Pak Jenis Selamat siang Anak-anak semuanya Bu Angsa Dewi Selamat siang Bu Dewi Selamat siang Bu Dewi Selamat siang Bu Dewi Selamat siang Ya Bu Angsa Dewi Mengucapkan Selamat siang Bu Dewi Selamat siang Untuk Bapak Kristof Yang sudah berkenan Memiliki Ilmu Informasi Dan wawasan Kepada anak-anak SDDHK Ibu juga Mengucapkan Selamat belajar Buat anak-anak Kita akan Melaksanakan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Dengan tema Sampahku Tanggungjawabku Anak-anak Sudah Belajarkan Tadi Bersama Bapak Kristofor Sudah 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 Oke Ya Jadi ilmu Yang tadi Sudah Diberikan Oleh Bapak Kristofor Nanti Diterapkan Dalam memilah sampah proyek yang akan anak-anak laksanakan di rumah. Di rumah dipilah sampahnya, dikumpulkan dengan baik, lalu kita akan belajar memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan maksud proyek yang sudah diberikan pada kalian. Oke, tetap semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih kepada Pak Christopher, Rappel, dan juga kepada Pak Christopher yang sudah menyenggarakan terima kasih kepada Ibu Dewi selaku Kepala Sekolah TKH. Dan sekali lagi Terima kasih, Ibu Dewi. 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 Dan materinya yang sudah disampaikan kepada kami semua dalam acara webinar pada pagi hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke. Oke, silakan kameranya dinyalakan. Oke, silakan Pak Adi. Oke, mari kita foto dalam hitungan ketiga. Tadi foto ya. Tidak usah di-supplied ya, Pak. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Halaman berikutnya sudah ya, Pak? Halaman kedua ya. Saya foto lagi. Satu, dua, tiga. Halaman yang ketiga. Sama-sama di atas kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Pak Jonas. Terima kasih, Pak Adi. Pak Adi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Pak Tris, untuk... Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tepat anak-anak bersama-sama sendiri, Pak. Terima kasih, 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 Pak. selamat menikmati